Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat menggerakkan kamera ya. Jadi setelah player-nya nabrak atau mendarat ya, landing di planet, maka yang kita lakukan adalah memindahkan kamera ke atas ya, ke layar selanjutnya, ke planet berikutnya. Sehingga gamenya akan seolah-olah menjadi unlimited ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Kita hingga ke planet, muncul planet lain, kita hingga, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita akan menggerakkan kamera, main camera, kita perlu dua variable bantu. Jadi kita scroll dulu ke atas, kita akan bikin variable private, vector3, destination, camera. Oke, dan kita perlu sebuah boolean, kamera move, yang defaultnya adalah false. Jika kamera move-nya true, maka nanti di update-nya ini, di dalam update, kita akan menggerakkan kamera menuju tujuannya. Jadi kita tambahkan if camera move-nya true, harus true ya, kita akan menggerakkan kameranya. Nah, bagaimana caranya menggerakkan kamera ke arah yang kita inginkan? Caranya adalah kamera.main.transform.translate. Kemudian di dalamnya kita, apa namanya, kita masukkan ini ya, vector3 menuju ke arah up-nya. Ya, vector3 yang menuju ke arah up-nya. Jadi kita masukkan tujuan ke arah up-nya. Di sini kita bisa ambil dari destination camera. Oke, kita ambil destination camera. Oke, kita kalikan dengan time.deltaTime. Kenapa perlu dikalikan dengan time.deltaTime? Karena kita nggak mau kameranya tiba-tiba berpindah, lompat gitu ya. Langsung sampai tujuan begitu ya, sampai ke vector yang diinginkan. Nah, kita akan bagi, kita akan fraksikan translasinya ini dengan time-deltaTime ya. Mirip dengan waktu kita merotasikan si astronot. Oke, nah, kameranya akan terus bertranslasi sampai nggak ada batasnya. Makanya itu kita perlu hentikan. Kita harus punya if di sini untuk menghentikan kamera. If camera.main.transform.position.y Kita hanya menggerakkan kamera sesuai dengan ini ya, lumbu y. Maka lebih besar dari si planet targetnya. Target planet.transform.position.y Maka kita stop. Kamera move-nya sama dengan false. Oke, teman-teman, seperti ini. Nah, destination kameranya, Anda boleh isi sembarang. Ya, artinya kita coba-coba aja. Kita akan coba-coba aja. Yang pasti, gerakan kameranya adalah, faktornya adalah ke atas. Sehingga X-nya Anda bisa nolkan. Y-nya Anda isi dengan sebuah angka. 5, 0, F. Dan setnya itu saja 0, 0, F. Nah, dengan demikian, kita punya faktor up. Yang magnitude-nya, besarannya adalah 5. 5 poin di United. Dan ini, kalau nggak dikalikan delta time, maka yang terjadi kameranya langsung jump ke 5. Langsung lompat 5. Lompat 5, lompat 5. Nah, kita akarikan dengan delta time agar ada semacam animasinya. Ada semacam perlambatannya. Nggak langsung tiba-tiba dia sampai ke tujuan. Oke, kita akan coba testing ya, teman-teman. Tapi, kapan kamera move-nya jadi true? Nah, itu pertanyaannya. Kamera move-nya, kita ubah jadi true pada saat collide dengan si planet. Ya, planet tujuan. Jadi, di sini kandang ketip kamera move sama dengan true. Simpan. Mari kita balik lagi ke United. Mari kita coba play. Maximize dulu. Nah, teman-teman, di sini kita akan tabrakan. Nah, kameranya bergerak. Nah, seperti ini. Kurang mundur ke bawah ya, kelihatannya ya. Kurang mundur ke bawah. Kita akan ubah sedikit programnya, supaya pas. Balik lagi ke player handler. Di bagian ini, coba Anda tambahkan dengan 3.0 F. Nah, ini sekali lagi. Angka ini coba trial and error ya, teman-teman. Kita trial and error. Oke, kita akan coba play ulang. Oke, nah, kita akan klik. Ya, saya rasa sudah pas ya, di sini. Oke, nah, pada saat planetnya atau kameranya naik ke atas dan stop, maka kita harus men-spawn ya. Kita harus men-spawn planet baru nih, ya, di 3 posisi random yang awal tadi. Oke, nah, karena itu, balik lagi ke handle player handler script. Kita akan men-spawn planet di sini ya, pada saat kameranya berhenti. Kita men-spawn planet baru yang programnya ada di game handler, ya. Spawn new planet. Oke, karena ini public. Sehingga harapannya kita bisa akses game handlernya public juga. Oke, baik, teman-teman. Kita akan akses game handlernya di sini. Oke, saya akan pakai cara yang berbeda. Anda balik ke Unity. Nah, ini kita akan memberi tag untuk si game handlernya. Jadi, Anda klik game handler yang ada di sini. Kita kasih tag game controller. Game controller. Oke, jadi kita balik lagi ke player handler. Kemudian kita create objek-objeknya. Game handler. Game handler. Handler. Sama dengan. Game object. Find big tag. Oke, kita akan cari objek yang diberi tag game controller yang cuma satu-satunya harusnya, ya. Game controller. Get component game handler. Jadi, objek ini saya nggak mau. Saya nggak akan ambil rigid body-nya atau collider-nya atau objeknya. Sprit-nya. Saya hanya mau akses script yang dia miliki, ya. Jadi, kita tahu bahwa si game controller alias si game handler ini punya tag game controller. Jangan salah ketik, ya. Ini dia punya script. Ya, script si game handler. Dan saya tahu bahwa si script game handler ini punya yang namanya spawn new planet. Spawn new planet. Dan kita akan melakukan pengacakan, ya. Either dia middle, left, atau right. Kita akan acak di sini. Jadi, jangan miliki terus atau left-left-left terus. Kita akan lakukan random di sini, teman-teman. Random-nya, saya pakai cara siap saja. List. My list. Sama dengan. New list. Oke, ini kayaknya kita perlu import. Eh, sorry. Maaf. Oke, sebentar-sebentar. Oke, ini string, ya. Ini string. My list. Sama dengan new list. Yang juga-juga sama-sama string. Kemudian kita masukkan Beberapa String di dalamnya. Yang disesuaikan dengan Random-annya. Left, right. Dan disesuaikan dengan ini, ya. Pengecekannya di sini. Middle. My list. Dot app. Dot middle. Oke. Random dot In Random on range. Ya. Jadi di sini Untuk mendapatkan nilai acak Kita gunakan random dot range Di sini kita isi 0 sampai 1, ya. Kenapa? Karena list saya, Index-nya 0, 1, 2. Maaf. 0 sampai 2 mestinya. Sehingga nanti random dot range Akan mengembalikan Posisi ke 0, Posisi ke 1, Atau posisi ke 2. Seperti di sini Saya isi 0, 2, teman-teman. Dan kita akan simpan Di sebuah Integer i Oke. Nah, kita Spawn new planet Berdasarkan My list yang keberapa, ya. Jadi kita ketik My list ke i. Ya, jadi artinya Ini akan menghasilkan Nomor, Index 0, 1, 2. Dan kalau saya panggil My list ke i I-nya misalkan 1 Maka my list ke i Akan menghasilkan Write. Karena dia menghasilkan write Maka masuk ke sini Masuk ke write Maka akan dispawn Sebuah Pol planet baru Di posisi yang ditentukan. Simpan dulu Kita akan Tes Play Kita coba dulu, ya. Yap Nah, itu ya. Munculkan planetnya di atas. Kita akan coba Terbangkan lagi ke sana. Ya Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, planetnya Jadi gamenya seolah-olah Menjadi undivided up Ada bug ini ya Kepanggil dua kali ya Nanti kita akan coba Periksa. Oke Oke, teman-teman Kita akan Benerin bug-nya Bug-nya kelihatannya Muncul karena Ini ya Karena Apa namanya Program ini Yang memaksa Si Astronot Untuk Nabrakan diri Ketengah planet Dan Ini Kepanggil beberapa kali Sehingga Mentrigger Camera move Dan Eventually Akhirnya Mentrigger Planetnya Secara terus-menerus Kita akan Tambahkan satu Boolean lagi ya Teman-teman Di sini Private Boo First Hit Sebenarnya dengan False Boolean First Hit ini Kita Kita akan Lakukan Pengecekan Jadi Kita cek Apakah First Hit-nya Masih False Dan Apakah Si Astronot Menabrak planet Dan First Hit-nya Masih False Jika iya Maka Kita ubah First Hit-nya Menjadi True Sehingga Program ini Tidak akan Kepanggil Dua kali Kita Menjaga Program ini Semua Kepanggil Dua kali Nah Kapan First Hit-nya Dikembalikan Jadi False Pada saat Si player Lompat Terbang First Hit Sama dengan False Kita kembalikan Jadi False Oke Kita simpan dulu Teman-teman Kita lihat Apakah Sudah Beres Oke Play Oke Sebenar Oke Sebenarnya Baca dulu Iya Ya So farah Baik Kita sudah Membuat Game Yang Apa namanya Unlimited Play Artinya Gamenya itu Tidak berhenti-berhenti Kita lompat Satu Ke peran lain Dan seterusnya Dan Ini masih ada Plug Dan di saya cek Dan Untuk selanjutnya Di video selanjutnya Kita akan Mencoba Mengganti Ini ya Mengganti Permukaan Planet Jadi kita akan Kita brosen Dengan planet Yang sama Terus Jadi kalau Anda lihat Di Aset Kita punya Berbagai macam Model planet Kita akan Coba Ganti planet Dan kita Akan Coba Memberikan Ini ya Latar Bakal Space Agar Gamenya Semakin Menarik Kita lihat Video selanjutnya 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 Selanjutnya